Ada manipolitik, ada ketidaknetralan aparat, pengerahan ASN, penggunaan aparat. KPU di tingkat Kabupaten Kota Jakarta sudah menyelesaikan perhitungannya kan. Untuk sementara kalau kita lihat hitung-hitungannya, satu putaran tuh, hitung-hitungan sementara 50,07. Rano karena 98 persen, 97 persen, hampir 100 persen. Di ujung-ujung Anies bilang pilih Pram Rano. Siapa yang menginginkan Anies tidak maju itu? Ya antara lain Jokowi kan, suara Pram Rano menjelang akhir itu makin solid. Kenapa? Antara lain karena Anies turun langsung. Kan mereka kebanyakan pemilih Anies itu anti-Jokowi kan. Selamat datang di channel Abram Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa di netizen ya. Sahabat kita semua, Bung Jayadi Hanan, PSD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Bang Abram. Sehat Bang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Jayadi ini kemarin sibuk ya, pilkada? Ya sejak pilpres betulnya. Wah pilpres. Jadi belum pernah terhenti di kesibukannya dan menarik Bang Jayadi ya kalau kita lihat. Rupanya pilkada kemarin itu rasa pilpres. Kenapa rasa pilpres? Di beberapa daerah rasa pilpres. Oh, tapi nggak semua ya? Nggak semua. Karena ada yang tidak telah diperhatikan ya. Iya, karena lagi pula pertarungan pilpres itu belum berhenti ya. Iya, betul. Berlanjut di pilkada. Betul, betul, betul. Dan kalau kita meneropong nih, ada tiga daerah ya mungkin ya, saya bisa salah. Itu rasa pilpresnya kuat sekali. Iya, iya, iya. Jakarta, Jawa Tengah, dan Sumut. Sumatera Utara, iya. Itu kuat sekali ya karena, kenapa kuat? Karena Jokowi turun langsung. Iya, iya. Orang yang seharusnya sudah tidur-tidur di rumahnya, istirahat masih turun. Kan nggak pernah kita lihat seorang mantan presiden, Bang Jayadi, itu masih cawe-cawe di pilkada. Baru kali ini ya, orang yang nama Jokowi. Kira-kira seperti itu. Iya. Ya, penyebabnya mungkin dua ya. Satu, memang ini pertama kali pilkadanya serentak. Oke. Yang kedua, ini juga pilkadanya pertama kali diselenggarakan hampir, tidak jauh waktunya dibanding dengan pemilu nasional, pilpres. Oke. Jadi mantan presiden, maksud abang Pak Jokowi kan? Iya. Yang orang bilang muliono namanya. Iya. Jadi Pak Jokowi ini kan presiden yang menjadi perencana pilkada kan? Oke. Nah, ketika dia sudah turun, pilkadanya masih berlangsung. Itu faktor kedua. Iya. Faktor ketiga, saya kira, mengapa dia ikut cawe-cawe adalah, ya jelas, karena dia punya kepentingan langsung. Oke. Ada menantunya yang ikut, ya. Terutama di Sumatera Utara. Sebelumnya mungkin juga, tampaknya beliau merencanakan juga anaknya yang lain ikut. Tapi digagalkan? Tapi digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oke. Sudah dimuluskan oleh MA sebetulnya kan? Mahkamah Agung. Tapi kan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi, kalau kita boleh sebut begitu. Oke. Nah, faktor di luar itu adalah, ini juga karena pilpresnya baru, jadi euphoria pilpres masih ada, kepentingan politik pilpres terkait dengan pembentukan pemerintahan ke depan, masih ada. Kim, kan? Kim plus? Ya, Kim ini beranggapan bahwa, sebaiknya hasil pilkada itu, linier dengan koalisi yang terbentuk di pusat. Terutama daerah-daerah tertentu. Jadi ada anggapan begitu. Kenapa? Kenapa ada anggapan begitu? Kalau misalnya lebih banyak kepala daerah yang katakanlah bagian dari Kim, menjadi bagian dari Kim, bukan lawan Kim, mereka beranggapan itu akan lebih mudah menjalankan pemerintahan, tata kelahan pemerintahan ke depan. Meskipun itu sebenarnya bisa diperdebatkan, kan? Oke. Bisa diperdebatkan. Karena, pertama, siapapun yang jadi kepala daerah, asal dia dari manapun, itu kan nanti kalau dia sudah jadi kepala daerah, nanti dia terikat dengan undang-undang penyelenggaran pemerintahan, kan? Misalnya, gubernur, wali kota, bupati, ya terikat dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014. Undang-undang tentang pemerintahan daerah. Di situ kan jelas, urusan mana punya pusat, urusan mana punya daerah, fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat apa, fungsi gubernur sebagai kepala daerah apa, dan seterusnya, kan? Jadi, memang, tetapi ya, mungkin ya, akan lebih convenient, lebih enak, memang, terutama dalam hal berkomunikasi, kalau, misalnya, presidennya dari Kim, gubernurnya, semua dari Kim, misalnya, atau sebagian besar dari Kim, mungkin ya. Gampang menginstruksikan? Lebih gampang menginstruksikan, gitu. Itu, jadi, itu bisa diperdebatkan, yang kedua, kita sudah memilih sistem kita demokrasi, sebetulnya kan? Ya, kalau demokrasi kan nggak bisa linier. Oke. Iya nggak? Kalau mau linier, jangan pakai pilkada. Tunjuk aja semua. Kayak yang, apa, yang ada 270 daerah yang jadi penjabat, istilahnya itu. Penjabat, bupati, wali kota, wali kota, gubernur, kan? Dan itu yang bisa digunakan, ya? Iya, kan, kalau, ya, biasanya kan mereka pegawai negeri, atau, ASN, ya, atau, pokoknya orang yang ditunjuk, tidak melalui pemilihan. Jadi, karena ditunjuk oleh pemerintah pusat, oleh presiden, dalam hal ini, tentu dia harus patuh kepada presiden, kan, gitu. Nah, itu saya kira beberapa hal yang menyebabkan, kenapa beberapa daerah itu, pilkadanya seperti rasa pilpres. Di samping, ada hal yang sudah lama terjadi. daerah-daerah seperti Jakarta, Jawa Tengah, Jawa lah, terutama, empat daerah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Timur. Itu selalu menjadi perhatian nasional, pilkadanya, pilgub terutama. Kenapa? Ya, ada orang menyatakan, Jawa adalah kunci. Basis, ya? Basis untuk, untuk, basis untuk pemerintahan ke depan, maupun untuk lompatan politik ke depan, gitu. Jadi, memang, dengan faktor-faktor seperti itu, adanya pilkada rasa pilpres menjadi tidak terhindarkan. Oke, saya mau kunci, pilkada rasa pilpres. Kalau begitu, kecurangannya juga masih rasa pilpres, belum jadi. Nah, ada yang bilang ya, bahwa, kecurangan itu pasti ada dalam pemilu. Oke. Maupun dalam, termasuk dalam pilkada, kan? Oke. Kita sering dengar itu, kan? Ada, 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 manipolitik, ada, ada ketidaknetralan aparat, ya, pengerahan ASN, segala macem, langsung-langsung. Pengerahan partai coklat. Iya, itu termasukkan, bukan, penggunaan aparat, gitu ya. Itu sering kita dengar. Oke. Tapi memang susah membuktikannya, kalau dari sisi kita, ya. Oke. Apalagi saya, kan? Susah dibuktikan, ya? Kalau saya, susah. Tapi kita sering mendengar cerita-cerita itu. Tapi bisa nggak dirasakan? Kalau dari cerita yang teman-teman, baik itu politisi, maupun bukan politisi, calon, misalnya, atau bukan calon, sering kita mendengar cerita-cerita itu. Jadi, apa, tapi kan selalu dibantah, kan? Oke. Minimal secara formal selalu dibantah. Jadi memang, apa namanya, agak sulit juga untuk menyatakan bahwa itu betul-betul ada atau tidak. Yang pasti, ceritanya banyak, gitu. Oke. Terdengar ceritanya itu. Oke. Bang Jayadi ini kan orang yang selama ini bekerja, melihat, survei, melakukannya, setiap pilkada maupun pilpres. Ada nggak alat yang bisa mendeteksi, ya? Atau, apa kayak namanya? Kan begini. Misalnya ini, kalau kita memperkirakan suatu pilkada, bahwa pasangi menang, kira-kira gitu ya, berdasarkan survei. Tapi terus tiba-tiba kalah. Bisa nggak kekalahan itu, bisa ditafsirkan, bahwa di situ ada kecurahan. Nggak selalu begitu, kan? Ya, memang kalau survei tidak bisa mendeteksi kecurangan. Oke. Survei itu mengasumsikan semua berjalan normal. Oke. Jadi, apa, faktor-faktor yang mempengaruhi, yang terekam oleh survei adalah faktor-faktor yang kita kenal sebagai political marketing factors. Oh. Faktor-faktor yang terkait dengan marketing politik. Misalnya ketokohan, kemudian kemampuan sosialisasi, jaringan, perilaku, masyarakat dari berbagai sudut pandang, misalnya dari segi agama, dari segi suku, dari segi kelas, dari segi usia. Nah, itu semua terekam oleh survei. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi. Termasuk juga kemungkinan politik uangnya besar atau tidak itu bisa direkam oleh survei. Tapi kemungkinannya, gitu ya. Jadi politik uang bisa direkam oleh survei ya? Bisa, tapi kecenderungan. Misalnya yang bisa kita rekam adalah seberapa toleran masyarakat dengan politik uang. Oh. Gitu. Nah, kalau survei akan menemukan, oh, di daerah ini toleransi masyarakat tinggi sekali. Nah, kalau itu yang terjadi, diduga kemungkinan politik uangnya besar. Tapi, siapa yang melakukan politik uang, berapanya, realnya itu kita nggak bisa. Oh. Survei ya. Nggak akan ketemu kita. Nggak bisa ya. Jadi survei itu bisa merekam faktor-faktor yang terkait dengan kemenangan kandidat dari sudut pandang itu, ilmu perilaku memilih. Oke. Nah, tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa sebetulnya dalam pemilu selalu ada dua faktor besar yang bermain. Pertama yang saya tebut, yaitu political marketing. Kemampuan menunjukkan diri sebagai tokoh, kemampuan menghubungi masyarakat, sosialisasi, termasuk logistik di dalamnya, kemudian perilaku masyarakat dari berbagai sudut pandang tadi, itu political marketing. Dari sudut ilmu perilaku memilih. Nah, itu kalau seorang kandidat menggunakan cara ini, ini adalah boleh kita sebut cara putih memenangkan pemilu. Tapi kenyataannya itu ada cara yang boleh disebut cara yang agak remang-remang. Remang-remang. Abu-abu ya? Bahkan mungkin hitam. Nah, itulah yang dulu ada almarhum namanya Adman Nursal menulis buku political marketing. Dia sering diskusi sama saya waktu itu. Selain political marketing, faktor lain yang bisa mempengaruhi hasil pemilu adalah election games. Permainan-permainan pemilu. Nah, permainan-permainan pemilu ini tidak bisa dideteksi oleh survei. yang bisa mendeteksi adalah orang kayak Bang Abraham atau para politisi yang berpengalaman itu sendiri. Ibaratnya itu kalau soal bagaimana trik menang-berenang, buaya paling tahu lah. Oke. Biasanya. Kita orang survei nggak tahu. Tapi kita tentu saja... Karena survei itu bekerja di tataran ilmiah ya? Tataran ilmiah. Dia mengasumsikan tidak ada kecurangan, tidak ada intimidasi terhadap pemilih, dan seterusnya. Karena itu misalnya survei akan makin dekat survei ke hari H pemilu, biasanya dia bisa dipakai, hasil survei itu bisa dipakai sebagai salah satu alat untuk memprediksi hasil pemilu. Sebetulnya survei itu bukan prediksi ya Bang ya. Oke. Sebetulnya survei itu adalah potret pada saat survei dilakukan. Itu potret. Oke. Pada saat itu ya? Pada saat itu. Oke. Nah potret itu bisa berubah. Misalnya kita melakukan survei setahun sebelum pemilu. Oke. Nah yang kita temukan setahun sebelum pemilu itu pasti atau belum tentu menunjukkan apa adalah yang akan terjadi pada hari H. Kenapa? Ada banyak hal bisa terjadi kan antara satu tahun itu antara ketika waktu survei dilakukan sampai dengan hari H pemilu. Apalagi ketika pemilu. Oke. Kenapa begitu? Karena kan yang survei itu menunjukkan persepsi masyarakat. Hmm. Banyak hal yang membentuk persepsi masyarakat itu kan. Banyak yang pengaruhi ya? Banyak pengaruhnya. Banyak yang mempengaruhi. Persepsi masyarakat itu karena itu bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu tergantung apa saja faktor yang terjadi. Ketika pemilu kita harus mengasumsikan banyak hal yang mempengaruhi perubahan persepsi orang. Kenapa? Karena kan ada kampanye ada sosialisasi secara tidak langsung ada gerakan-gerakan yang sifatnya di akar rumput ada pertemuan-pertemuan antar toko dan sebagainya. Itu semua bisa mempengaruhi persepsi orang. Nah tetapi walaupun survei itu bukan prediksi pemilu tapi kalau surveinya dilakukan makin dekat ke hari H misalnya survei yang dilakukan setahun sebelum hari H pemilu itu pasti tidak akurat dibandingkan pasti kurang akurat dibandingkan dengan survei yang dilakukan sebulan sebelum hari H survei yang dilakukan dua minggu sebelum hari H pasti lebih akurat dibandingkan dengan maksudnya pasti lebih dekat hasilnya ke hari H hasil hari H karena itu tadi ya cuman masalahnya begini Bang misalnya di Jakarta ya oke saya baru mau tanya oke misalnya di Jakarta menarik di Jakarta hanya sekitar 30% orang itu sudah punya pilihan sejak sekitar 3 bulan sebelum hari H oke tutup gini Bang saya mau tanya kan awal ketika Pram masuk tuh sama Rano Karno sebelumnya itu tidak pernah tertangkap oleh survei nih si Pram ya sehingga orang sudah mengunggulkan bahwa Ridho akan memenangkan pertarungan ini karena Pram sama sekali tidak pernah tertangkap oleh survei jauh sekali jarak surveinya ya kita lihat awal-awal tuh tapi kemudian berjalannya waktu ini kan mencengangkan kita semua dan pada akhirnya Pram memenangkan pertarungan dan hampir dipastikan kalau menurut surveinya Bang Jayadi itu kan seharusnya cuma satu putaran saya gak tahu nanti kalau ada upaya-upaya kecurangan kalau menurut hasil Quick Count sebetulnya kita tidak bisa memastikan oke tapi mungkin oke satu putaran kan kalau dari Quick Count LSI itu kita memperoleh angka untuk Pram Rano itu 50,1 bukan 51 ya oke 50,1 persen jadi 50 persen lebih 0,1 oke oke gitu kalau 51 kita bisa pastikan satu putaran oke itu Quick Count LSI nah ini dapatnya 50,1 0,1 bukan 0,1 oke nah sementara karena kami menggunakan seribu sampel TPS di setiap TPS itu sekitar 300-an pemilih maka sampelnya di total menjadi sekitar hampir 300 ribu oke sampel suara yang kita hitung itu oke dengan sampel suara sekitar 300 ribu berarti margin error-nya kecil sekali bang kecil margin error-nya itu setelah kita hitung 0,52 persen oke 0,52 setengah persen lebih dikit oke nah tetapi karena dari untuk menentukan satu putaran kan harus 50 persen lebih oke nah ketika kita masukkan margin error itu dihitung dengan angka 50,1 maka menurut secara ilmiah perkiraan suara Pramrano itu hasil quick count ya adalah antara 49,68 sampai 50,62 yang mana yang hasil sebenarnya bisa jadi 49,68 bisa jadi 49,99 tapi bisa juga 50, oke nah kalau ternyata 50,1 putaran kalau ternyata 49 kurang atau 49 lebih berarti 2 putaran itu hasil quick count tapi saya kira beberapa hari ini kan KPU di tingkat Kabupaten Kota Jakarta sudah menyelesaikan perhitungannya kan untuk sementara kalau kita lihat hitung-hitungannya 1 putaran 1 putaran tuh hitung-hitungan sementara 50,07 mirip banget sama yang ditemukan LSI kan LSI 50,1 ini 50,07 selisihnya hanya 0,03 persen jadi hampir precise jadi mungkin satu putaran tapi kita gak tau kan resminya kan nanti setelah KPU Provinsi yang mengumumkan tapi yang menarik Bang jadi sekalian begini nah kebalik ke pertanyaan Abang tadi soal Peram Rano itu Peram itu kan tidak dikenal awalnya tidak terdeteksi tidak terdeteksi itu sebetulnya ada yang mendeteksi Bang ada ada beberapa survei yang mencoba melihat gini survei bisa menemukan kira-kira nama-nama yang potensial menurut masyarakat itu siapa bisa tuh walaupun pemilu masih jauh nah kita biasanya menggunakan pertanyaan yang namanya top of mind nah kita bertanya kalau pemilu di Jakarta dia akan diadakan hari ini misalnya setahun sebelum pemilu lah siapa yang akan Anda pilih nah mereka menyebut siapa aja tuh nama gak disiapkan jawabannya jadi mereka bisa menyebut siapa aja nah biasanya itu yang potensial ada yang muncul ya iya nah setelah itu kemudian ditanya diantara banyak nama ini siapa yang Anda pilih kalau Anda punya pilihan lain boleh nyebut nama lain gak nah dengan pertanyaan yang kedua itu Pramona itu sempat disebut tapi dikit banget hanya dari 0, pokoknya kurang dari 1% lah yang menyebut sementara Iduan Kamil waktu itu kan bersaing sama Anis bersaing sama Ahok nomor 1 kan Anis selalu nomor 2 Ahok nomor 3 Iduan Kamil selalu begitu disurpe-surpe sebelum pasti Anis tidak maju oke nah nama Pram itu jauh banget begitu jadi memang kalau orang agak kaget dengan munculnya Pram ya wajar wajar ya nah mengapa masyarakat tidak nyebut itu ada 2 kemungkinan satu memang belum dikenal oleh sebagian besar masyarakat oke yang kedua masyarakat gak mikirin gak mengira kalau nama Pram itu bakal muncul bakal jadi calon gitu karena tidak ada tanda-tanda kan sampai dengan seminggu apa dua minggu menjelang seminggu lah menjelang pencalonan jadi ya betul kata Abang memang tidak terdeteksi tetapi apa namanya begitu namanya muncul langsung ya jadi saya kira apa namanya nama Pram itu mulai muncul karena sebetulnya dia tokoh yang sudah punya basis juga gitu ternyata basis dari mas Pram itu dari segi ketokohan itu tidak nol oke ada sekitar 40% orang kenal sama dia apalagi basis partainya ya ya basis partainya jadi di bulan September waktu kan pencalonan kan 27 Agustus jadi September awal kita cek ternyata ada sebetulnya ada 40% warga Jakarta yang kenal dengan Pram karena itulah di bulan September itu kita menemukan walaupun Pram baru dua minggu dicalonkan tiba-tiba melejit angkanya sudah 28% yang milida sudah 28% nah disitulah kita mulai melihat ahli survei mulai wah ini potensial ini karena cepat ya cepat kan baru 40% dikenal sudah 28% elektabilitasnya sementara kalau dibandingkan Ridwan Kamil Ridwan Kamil sudah dikenal oleh hampir 100% warga Jakarta waktu itu dia 52% karena Ridwan Kamil sudah dikenal oleh hampir 100% warga Jakarta maka sudah untuk naik lagi kan dengan hanya mengandalkan keterkenalan jadi dia sudah stagnan sudah stagnan sementara Pramono kan baru 40% masih ada banyak sekali ruang dia untuk meningkatkan kedikenalannya sehingga itu salah satu yang menjelaskan mengapa Pram itu naik terus sementara kalau Pram naik kan jumlah suara kan 100% misalnya kalau Pram naik harus ada yang turun dong berarti yang turun Ridwan Kamil yang turun Ridwan Kamil karena waktu itu pasangan ketiga kan stagnan di 5%an jadi kalau Pram naik pasti Ridwan turun maka sejak September sampai dengan akhir November itu trendnya begitu Ridwan turun Pram naik rupanya trend naik Pram Rano itu trend naiknya Pram Rano berlanjut sampai hari H itulah yang menjelaskan kenapa di hari H dia di atas 50% dan di Ridwan Kamil menurun ya di Ridwan Kamil stuck di angka 39-40 itulah yang ditemukan oleh survei tentu ada banyak faktor lain yang saya jelaskan tadi baru faktor ketokohan belum faktor satu lagi kalau saya ibaratkan Ridho itu yang main hanya satu RK sendiri sementara Pram Rano yang main dua jadi ini ibarat main bulu tangki ini dua lawan satu sebetulnya kenapa Rano Karno itu dikenal seperti Ridwan Kamil di Jakarta hampir semua orang Jakarta kenal tingkat akseptabilitasnya keberterimanya tinggi sekali lebih tinggi dari Ridwan Kamil sidul anak sekolah sidul ini kita semua tahu kan siapa sidul ya oh itu ada yang bilang sidul kan sinetron lama kok anak-anak Genzi tahu ya tahu kan mereka sinetron sidul itu di reproduksi di mana-mana jadi semua orang kenal tingkat kesukaannya bagus akibatnya Rano Karno membantu Pram menghadapi Ridwan Kamil Ridwan Kamil tidak dibantu oleh Suswono kenapa Suswono itu tingkat pengenalannya stuck bang dia mulai dari di bawah 20% masyarakat Jakarta yang kenal itu cuma sekitar 20%-an di bulan September sampai dengan November ketika menjelang hari H tingkat pengenalan orang kepada Pak Suswono hanya 35%-an itu tidak mampu menyaingi Rano Karno kan Rano Karno 98% 97% hampir 100% akibatnya Pram dibantu Rano mentara RK sendirian di Kroyo kan itu kalau bicara persaingan langsung antar tokoh ini belum kita bicara faktor-faktor yang lain ya berarti Suswono itu sebagai tingkat ketokohannya di Jakarta kurang nendang tidak tidak nendang mungkin cuma partainya aja ya PKS dia terbantu oleh partainya karena partai PKS kan pemenang pemilu di Jakarta tapi ada ada dua soal disitu satu PKS memang pemenang pemilu di Jakarta tapi kan menang pemilu berapa persen 18% 18% sehebat-hebatnya Suswono narik suara PKS dapatnya 18% oke ya kan gitu gak mungkin lebih gak bisa lebih dong kan kekuatan PKS di situ untuk menambah lebih dari 18% Pak Suswono harus mengandalkan tokohannya pribadi kan ketokohannya pribadi ketokohannya pribadi problem karena baru dikenal oleh kurang dari 20% ketika awal oke jadi gak bisa bantu kan mengandalkan PKS satu yang kedua tidak 100% orang PKS milih calon PKS kan di Pilkadi Jakarta itu karena kasus Anies antara lain karena Anies antara lain di exit poll terakhir yang kita temukan itu hanya sekitar 40% orang PKS yang milih Ridho hampir 40% juga memilih Pramrano gitu nah jadi siapakah pemilih PKS yang tetap milih PKS tetap pilih Suswono tetap pilih Ridho dugaan saya begini pemilih PKS itu kan ada ada dua jenis oke satu pemilih PKS yang lebih dekat ke Anies yang milih PKS karena Anies oke ada yang pemilih PKS karena memang pemilih PKS fanatik ya nah pemilih PKS yang memang memilih PKSnya ada dua juga oke kader PKS atau orang-orang dekat kader PKS sama simpatisan oh nah yang kader atau orang dekat kader ini pasti milih ikut kan mereka menganggap dirinya jamaah kan jadi ikut keputusan jamaah gitu tapi yang ya bukan kader atau dia merasa ya simpatisan aja sama PKS nah yang ini plus yang tadi sebenarnya lebih dekat ke Anies bisa ditarik sama Anies kan di ujung-ujung Anies bilang pilih Pramrano jadi berarti wajar kalau PKS tidak jadi berarti ketika di akhir hari H itu kan Anies sudah dengan vulgar ya menyatakan bahwa memilih Pramrano dan Rano dan kalau menurut saya kenapa sampai Anies melakukan itu karena mungkin juga dipicu karena sebelumnya Jokowi juga turun kan mengkampanyekan secara langsung si Ridwan kami marah juga nih mungkin Anies ini sebagai orang awam bisa membantu sehingga Anies akhirnya harus turun lapangan nih sebetulnya Anies itu sudah melihat terlihat tanda-tanda membantu Pram itu sejak awal oke misalnya beberapa orang dekatnya yang jadi juru bicara atau apa itu ditaruh atau dikirim dikirim atau mengirim dirinya sendiri seperti anak abah ya beberapa tokoh anak abah ya itu sejak awal cuma memang apakah dia memberikan endorsement secara terbuka atau tidak itu yang belum terlihat oke kalau alasan resmi dari Anies oke atau alasan resmi dari Anies yang kita dengar di media ya Anies mengatakan dia tidak mau menyatakan secara terbuka sejak awal karena dia melihat bahwa dia masih menunggu tingkat pengenalan terhadap Pram oke tadi saya bilang tingkat pengenalan terhadap terhadap Pram masih 40 di awal oke jadi dia harus meningkatkan dulu ya pengenalannya supaya mudah orang milih nah kata ini kata cerita ini oke Anies kira-kira mengatakan kalau saya mengendor mas Pram kan yang mengenal baru 40% percuma juga kan oke percuma juga akan lebih kuat kalau dia sudah dikenal lebih banyak saya mengendor saya mengendor nah itu alasan resmi Anies alasan yang sering disebut tidak resmi adalah bukan tidak resmi alasan lain yang sering disebut seperti yang Bang Abraham bilang iya setelah Jokowi setelah Jokowi muncul jadi ada ada pertarungan antar tokoh gitu ya oke nah yang menarik itu memang di apa jangan lupa berat di Jakarta ini masih pertarungan Jokowi dan Anies ya ya boleh aja disebut begitu ya boleh saja disebut begitu karena kita tahu bahwa asbabul nuzul asbabul lurud ya asal usul munculnya Ridho sebagai calon itu kan antaranya terkait dengan Anies kan betul nah artinya Kim Plus ini bersatu di Jakarta kan tujuannya satu sebetulnya kemarin awalnya itu supaya Anies tidak maju menghalangi Anies iya nah apa siapa yang menginginkan Anies tidak maju itu ya antara lain Jokowi Jokowi kan karena dia dianggap sebagai antitesis Jokowi oke nah itu jadi kalau misalnya masih dianggap jadi bukan Pak Prabowo ya Pak Jokowi yang tidak menginginkan ya karena Pak Prabowo bagian dari Kim tampaknya juga iya gitu mungkin tapi yang lebih dominan tidak menginginkan Anies ini Pak Jokowi ya tampaknya yang kita dengar begitu ya yang terdengar tapi tampaknya itu di amini oleh timnya Pak Prabowo minimal ya minimal timnya minimal timnya karena kan yang termasuk pertama kali mengusulkan supaya Ridwan Kamil nyalon di Jakarta kan Dali Gerinra oke Pak Dasko waktu itu kalau tidak salah yang menyebut padahal waktu itu kalau dia di Jawa Barut pasti menanya Bang secara rasional ya oke tanpa mendahuli Tuhan begitu jadi kalau menur ilmu survei peluang Pak Ridwan Kamil untuk jadi gubernur kembali itu jauh lebih besar di Jawa Barat dibandingkan dengan di Jakarta nah tetapi waktu itu kan mengapa di Jakarta kemungkinan lebih susah menangnya karena ada ada Anies karena itu kalau mau membuat Ridwan Kamil lebih mudah menang di Jakarta Aniesnya harus disingkirkan gitu oke itu skenario itu skenario awal kalau akan lebih mudah menang lagi kalau RK itu berhadapan dengan kotak kosong itu skenario awal tapi atau independen lawan independen nah tetapi kemudian muncul pertanyaan kan ada ini ada kejadian di Makassar ya betul tahun 2018 kotak kosong 2018 ya kotak kosong sebetulnya itu tidak kotak kosong Dhani Pumantu sebenarnya mau nyalon tapi kemudian disingkirkan katakanlah disingkirkan sama dengan Anies peristiwanya lalu lawan kotak kosong ternyata kotak kosong itu berisi akibatnya kotak kosong menang isinya itu Dhani iya isinya Dhani dan masyarakat yang protes nah supaya itu tidak kejadian lagi ini skenario awal di Jakarta tampaknya lalu dimunculkanlah calon independen calon independen yang tadinya kita mengira tidak akan dapat tidak akan menuhi persyaratan calon independen Dharma Kun itu kan tapi kemudian menjelang hari menjelang bisa lari sendiri iya menjelang pendaftaran bisa gitu dengan segala kontroversinya ya misalnya yang menarik ada adiknya Anies Baswedan yang KTP-nya dipakai untuk mendukung sebagai bukti dukungan kepada Dharma Kun bahkan KTP-nya anak Anies Baswedan kan itu itu yang ya itu segala ceritanya menarik lah maka singkat cerita dijadikanlah calon independen memang kalau calon independen akan lebih mudah dikalahkan gitu ya oke karena kan nanti anak abah mungkin karena gak ada kotak kosong anak abah kan atau ahocker ya mereka tidak akan ke independen tidak akan ke Ridho kan kalau ada independen ya kalau ada kotak kosong mungkin mereka ke kotak kosong ya karena kalau ada ini ya ngapain kan memenangkan independen tetapi rupanya skenario itu berantakan semua kan karena tiba-tiba MK mengeluarkan keputusannya tanggal berapa 20 Agustus kalau gak salah soal yang singkat cerita memungkinkan PDI sebagai satu setiap partai yang belum mencalonkan untuk bisa mencalonkan jadi skenario itu menjadi berantakan akibatnya mereka harus melakukan penyesuaian-penyesuaian kan oke Bang Jayad ini kan ada yang menarik kalau kita lihat setelah perhitungan ini seolah-olah Ridho itu ditampil di media Ridhoan Kamil dan yang dinarasikan yang disampaikan bahwa Pilkada Jakarta ini katanya curang tapi ini kan menurut Kamen Sensei gak masuk karena kenapa seharusnya yang bisa melawan kecurangan itu kan penguasa ya yang bisa melawan kecurangan itu adalah penguasa betul kalau perhitungan ini kan dia bukan penguasa oposisi kan sehingga logika-logika ini menjadi menjadi aneh menurut saya belum lagi kalau kita lihat Ridhoan Kamil meminta saksinya itu tidak menandatangani kan dan yang ketiga puncaknya melaporkan ketua KPU ya ke bawah selu ya ke bawah selu Dewan Kehormatan juga ya oke itu puncaknya menurut saya bahwa dia meyakini bahwa ada kecurangan sampai dia melaporkan oleh karena itu dia masih meyakini dua putaran pilkan ini dua putaran menurut Bang Jaya Adi nih sebagai bukan sekedar orang yang ada di lembaga surpes sebagai seorang pakar kalau menurut Bang Jaya Adi melihat bahwa apa yang dilakukan Ridhoan Kamil ini sebenarnya manuver yang dilakukan ini untuk menginginkan terjadinya dua putaran dan dua putaran itu akan dimainkan ya memang apa kalau terjadi dua putaran maka minimal tim Ridho itu bisa punya waktu lebih banyak untuk melakukan rekonsolidasi mengevaluasi apa kekurangan-kurangan kemarin dan sebagainya itu sehingga peluang mereka untuk menang itu menjadi lebih besar di putaran kedua gitu lalu karena jumlah suara yang mungkin membuat Pram Rano itu menang satu putaran itu kemungkinan sedikit sekali kan jumlahnya itu kalau 5,07% itu kalau kita hitung berarti jumlah suara yang bisa membuat Pilkada Jakarta itu memenangkan Pram Rano dalam waktu satu putaran kurang dari 3.000 suara oke kecil ya kecil sekali oke sementara TPS Jakarta itu ada 14.000 lebih oke jadi kalau ada beberapa TPS aja yang bisa digugat ya tentu 3.000 itu kan mudah untuk digugat ke MK ya iya digugat ke MK atau di invalidasi misalnya melalui bawaslu atau apa nah jadi mungkin dan bisa juga di MK di MK mungkin kalau saya lupa persisnya itu kalau PSU ya iya itu bisa dipersoalkan gitu jadi saya kira saya masih milihnya itu semacam strategi buying time ya kita tidak tahu apakah mereka memang punya bukti-bukti bahwa terjadi kecurangan satu yang kedua apakah kecurangan-kecurangan yang dilaporkan nanti itu memang menguntungkan menguntungkan Pram Rano kalau ternyata kecurangan yang ditemukan itu justru merugikan Pram Rano kan jadi gak berguna itu kan jadi blunder ya jadi blunder gitu saya kira yang disampaikan Bang Abraham tadi masuk akal biasanya yang kalau begini menurut cerita banyak pihak yang mengerti praktek-praktek pemilu itu biasanya kecurangan itu selalu terjadi cuman yang jadi masalah itu kalau kecurangan itu terstruktur sistematis dan masif kan itu TSM TSM kan nah biasanya kecurangan yang bersifat TSM itu hanya bisa dilakukan oleh pihak yang punya kekuasaan biasanya memang tapi kalau kecurangan yang bersifatnya sporadik human atau terjadi di sini A terjadi di sana B dan sebagainya itu mungkin saja terjadi terjadi ya tapi kalau yang dipersoalkan di pilkada biasanya kecurangan yang bersifat TSM itu yang bisa mengubah hasil suara nah kembali lagi mengapa masih dilakukan misalnya tidak menandatangani berita acara pemeriksaan segala macam saya kira itu cara untuk itu cara untuk melegitimasi supaya tetap bisa memberikan gugatan di MK karena kalau sudah tanda tangan semua kan ngapain gugat kan gitu jadi tampaknya ada kemungkinan kalau berdasarkan hasil perhitungan KPU sampai hari ini ada kemungkinan pilkada itu akan diputuskan satu putaran dengan selisih dengan margin suara di atas 50% yang sangat kecil tapi kemungkinan itu akan berakhir di MK kemungkinan ya dan kita khawatir kalau berakhir di MK ini disinilah tangan-tangan kekuasaan bisa bermain nah tapi pada saat yang sama mungkin juga kalau ternyata KPU memutuskan atau menetapkan oh pilkadanya berlangsung dua putaran oke pasti selisihnya juga kecil kan untuk memenuhi syarat 50 lebih itu pasti kecil juga suaranya nah pas dugaan saya Pramananro pun akan menggugat jadi apapun apapun penetapannya dugaan saya pilkada itu akan berakhir di MK nanti bukan berakhir akan berujung di MK nah apakah ujungnya itu berakhir disitu artinya satu putaran atau nanti MK mengatakan dua putaran nah itu kita belum tahu cuma ini kan kita agak khawatir ya Bang Jayadi melihat peristiwa MK di masa lalu yang digunakan oleh kekuasaan sebenarnya itu yang kita khawatir jangan sampai di pilkada ini praktek-praktek itu di ulan sebenarnya itu kekhawatiran kita sehingga saya membacanya begini Bang Jayadi kalau salah tolong saya diluruskan bahwa sebenarnya isu yang dikembangkan bahwa terjadi kecurangan pilkada di Jakarta agar supaya bisa terjadi dua putaran sebenarnya itu isu yang sengaja mengarahkan sehingga kelihatannya nanti justru akan dicurangi pilkada ini lagi kembali kalau saya sih membacanya gitu ya itulah itulah yang justru dikhawatirkan karena gini salah satu salah satu dugaan dugaan ya lagi-lagi kita harus hati-hati ngomongnya kan dugaannya begini mengapa ada keyakinan bahwa kalau terjadi dua putaran kemungkinan Pramerano bisa dikalahkan itu karena ada dugaan sudah dipersiapkan kecurangan jadi ada ada peluang dari pihak yang berkuasa untuk melakukan intervensi terhadap proses dan hasil pemilu di putaran kedua itu sehingga muncullah dugaan-dugaan seperti yang abang bilang itu dan kalau kita mempelajari pemilu-pemilu di Indonesia yang banyak termasuk pilkada yang banyak berakhir di MK ya wajar ada dugaan-dugaan seperti yang abang bilang itu karena kita sering di banyak tempat itu seperti ada bau-bau amis gitu adanya kecurangan-kecurangan itu sehingga kalau ada pihak yang khawatir oke kalau dipaksakan dua putaran maka kemudian akan terjadi kecurangan yang lebih besar itu wajar karena itu tapi saya masih yakin di Jakarta ini kan matanya banyak sekali dan kelas menengah ya ya yang orang dari segi pemilih yang berusia terdidik ke atas itu kan jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang berpendidikan dasar ke bawah masyarakat kelas menengahnya juga jauh lebih banyak kemudian sumber-sumber informasi juga lebih terbuka di sini orang-orang yang mau mengawasi seperti bang Abraham ini juga banyak banyak mata ya banyak mata jadi mungkin kecurangan-kecurangan yang sifatnya TSM itu tidak begitu mudah untuk dilakukan di Jakarta itulah saya kira salah satu alasan mengapa rinduan Kamil kalah kalau menggunakan teori itu iya karena kan begini Bang Jaya Dia kan kalau kita lihat misalnya di Sumatera Utara iya presentasinya seperti di Sumatera Utara dan lain sebagainya jadi kita masih menduga-duga nih lagi-lagi menduga-duga bahwa ternyata pirkada hari ini yang rasa pilpres rasa pilpresnya itu rupanya rasa curangnya sama kira-kira seperti itu apakah cuman di Jakarta tampaknya tidak begitu tampaknya dugaan saya di Jakarta masih fair iya karena kalau tidak fair gak menang pram gak menang karena kan bagaimanapun jangan dulu berarti di Jakarta fair di tempat lain kurang fair Bang Jaya Dia ada gak pengaruh atau efek Jokowi misalnya di Jawa Tengah sehingga si Lutfi bisa menang kalau di Jawa Tengah saya kira ada saya kira ada kalau di daerah-daerah lain Jakarta tampaknya tidak terlihat atau kurang kalau di Jakarta atau justru sebaliknya misalnya begini siapa calon yang didukun Jokowi justru orang gak mau pilih ada gak Anda temukan itu gini kalau seorang seorang tokoh besar seperti Jokowi Anies Ahok atau Prabowo itu mengendorse calon pasti ada dua dampak Bang dampak positif dampak negatif gitu bisa yang diharapkan orang adalah dampak positifnya lebih besar daripada dampak negatifnya tidak mungkin dampaknya pasti positif itu gak mungkin apalagi di Pilkada yang kompetitif Suri Jakarta nah konteks Jokowi dugaan saya begini endorsement Jokowi berpotensial menyatukan para pemilih Prabowo Gibran di Jakarta jumlahnya banyak 41 persenan 41,7 persen kalau gak salah nah itu tujuannya itu menyatukan para pemilih Prabowo Gibran supaya solid mendukung Ridho mengapa itu diperlukan karena para pemilih Prabowo Gibran ini kalau kita lihat apalagi di hari Pilkada itu mereka tidak solid para pemilihnya itu gak ngikutin kebijakan partainya itu sudah terlihat dari awal kan di bulan September ketika masih kuat sekali Ridho and Kamil Pram-Rano masih lemah sekali suara untuk Ridho 52 persen kan Kim suara totalnya itu kan 75 persen lebih harusnya kan kalau yang betul-betul solid ini logika sederhana aja kalau betul-betul solid kan bukan 52 oke harusnya kan ya paling gak tentu tidak bisa 100 persen katakan 80 persen harusnya kan Ridho and Kamil tidak mulai dari 50-an mulainya dari 60-an itu bisa disebut solid dia mulainya dari 50-an artinya tidak solid kan sudah dari awal tidak solid dalam perkembangan berikutnya kan pihak Pram-Rano pasti dong ngajak-ngajak para pemilih Prabowo Gibran ini kan pemilih terutama yang tadinya milih Anis yang ada di PKS yang ada di Nasdem yang ada di PKB dan terbukti di hari H pemilih PKB lebih banyak milih Pram-Rano dibandingkan milih Ridho pemilih PKB mengapa? antara lain Anis kan pemilih apa namanya Nasdem lebih banyak milih Pram-Rano dibandingkan milih Ridho kenapa? antara lain karena Anis nah jadi singkat cerita diperlukan orang yang bisa membantu Ridho and Kamil untuk menyatukan ini mensolidifikasi pendukung Prabowo Gibran di Jakarta karena itu yang jadi basis mereka kan Jokowi itu yang diharapkan begitu oke katakanlah Jokowi bisa melakukan solidifikasi yang tadinya pergi-pergi balik tapi jangan lupa di koalisi Kimnya Ridho ada PKS ada Nasdem ada PKB pemilihnya kebanyakan pemilih Anis oke nah pemilih Anis yang tadinya masih terbujuk untuk memilih Ridho dengan datangnya Jokowi kemana mereka? kan mereka kebanyakan pemilih Anis itu anti Jokowi kan? pasti ya kebanyakan saya tidak mengatakan sebelumnya ya kebanyakan anti Jokowi nah ini pemilih-pemilih Anis yang anti Jokowi tapi masih mau milih Ridho begitu Jokowi masuk pergi mereka perginya kemana? ya perginya ke dua tempat ke Golput atau ke ke Pram-Rano ke Dharma kayaknya enggak nah dengan Anis menghimbau supaya enggak Golput supaya milih Pram-Rano saya kira kebanyakan anak-anak itu pilih di situ jadi paling jauh pengaruh Jokowi itu netral jadinya oke berarti kalau begitu bang jadi bahwa ternyata efek Anis jauh lebih besar lebih bermanfaat daripada efek Jokowi dalam Pilkada Jakarta artinya Anis itu ketika dia mengendorse si Pram itu bisa menang tapi ketika Jokowi mengendorse RK itu justru RK kalah berarti efeknya Jokowi tidak ada apa-apa karena Jokowi itu berfungsi menguatkan basis sementara Anis fungsinya bukan menguatkan basis nambahin oke Pram-Rano itu sudah punya basisnya oke basisnya itu minimal ada dua para pemilih Ganjar dan Mahfud di Jakarta yang sekaligus juga adalah pemilih PDI oke itu basisnya kan sama pemilih Ahok lalu pemilih Ahok nah pemilih Ahok sulit lah kerido kan jauh kan nah jadi Pram-Rano itu keuntungannya sudah punya basis oke tapi gak cukup untuk menang nah supaya bisa menang tidak ada jalan lain mereka harus milih ngajak pemilih Prabowo Gibran atau ngajak pemilih Anis yang paling mungkin ngajak pemilih Anis kan Anis setuju ya maka dibawa lah itu para pemilih Anis ke Pram-Rano dia sudah punya basis ditambahin menang lah dia bisa menang gitu jadi saya kira begitu mekanismenya apakah pengaruh Anis lebih besar dari pengaruh Jokowi kita saya kira kita tidak tahu karena kan fungsinya berbeda tapi yang jelas ada pengaruh sebenarnya Ban Jayadi tahu ini dia mau bilang Anis lebih punya pengaruh besar tapi beliau ini termasuk intelektual yang sopan jadi jadi gitu kira-kira tapi kalau ditanya apakah ada pengaruh Anis jelas karena survei jadi data ilmiah menunjukkan itu bang kita melakukan ada yang namanya survei eksperimen survei eksperimen itu dalam hal ini untuk mengetahui apakah Anis itu berpengaruh positif atau tidak kepada suara para calon di bulan September kita eksperimen ternyata kalau Anis mendukung Rido secara terbuka di September September tidak berpengaruh apa-apa netral pengaruhnya ke Rido artinya pada September Rido itu kepengennya Anis untuk usah ngapain diam saja karena suaranya tertinggi tetapi ketika September itu Anis kita eksperimen mendukung Pramrano turun suara Rido turun suaranya jadi berpengaruh negatif kepada suara Rido tapi suara yang pindah itu belum ke Pramrano oke pindahnya ke golput atau ke tidak tahu undecided itu September jadi pengaruh Anis di September negatif kepada Rido oke tapi belum positif ke Pramrano oke di bulan Oktober kita eksperimen lagi sekarang kebalik pengaruh Anis negatif kepada Rido menurunkan sekaligus menaikkan suara untuk Pram jadi para pemilih yang di September hanya mau pindah menjadi ragu-ragu karena endorsement Anis di bulan Oktober endorsement Anis itu sudah berhasil membawa pemilih yang pindah dari Rido untuk pindah ke Pramrano oke sudah jelas ya jadi jadi makin positif dia ke Pramrano di bulan November kita survei kita eksperimen lagi sekarang posisinya kayak di September kalau Anis mendukung Pramrano suara Pramrano naik atau bertahan suara Rido turun sebaliknya kalau Anis mendukung Rido suara Pramrano berkurang suara Rido naik atau bertahan itu pada bulan November berartinya makin kesini pengaruh Anis itu makin positif kepada siapapun yang dia dukung makin positif dan makin negatif kepada siapapun yang tidak dia dukung itulah yang bisa menjelaskan antara lain mengapa suara Pramrano menjelang akhir itu makin solid kenapa? antara lain karena Anis turun langsung turun langsung begitu tentu ada faktor-faktor lain yang yang pengaruh misalnya itu tadi mengapa kok pemilih Kim gak solid mengapa pemilih disini solid di dua kubu ini karakteristik pemilihnya kan memang bertentangan satu sama lain misalnya di kubu Rido itu ada pemilih Anis disitu ada juga pemilih Prabowo Gibran bergabung jadi saling bertentangan di kubu Pramrano juga ada kubu yang saling bertentangan ada Ahoker ada PDIP ada Anaab itu sebenarnya bertentangan kan tapi bedanya adalah di kubu Rido itu pemilih-pemilih yang bertentangan tidak ada yang menyatukan kenapa? kan pemilih Kim itu disatukan oleh satu hal menjadikan Anis tidak nyalon dan itu sudah tercapai apalagi yang menyatukan mereka hanya itu tidak ada di kubu Pramrano mereka memang bertentangan itu Ahoker sama Anis atau sama PDI pemilih PDI tapi mereka ada yang menyatukan yaitu keinginan untuk mengalahkan karena disitu ada Jokowi oh jadi yang menyatukan dia mengalahkan Jokowi iya jadi mereka kan biasanya kalau menghadapi musuh yang sama jadi bersatu jadi ada common enemy kalau disini sama ketika Kim Plus musuh bersamanya Anis musuh bersamanya Anis tapi musuh bersamanya Anis bukan karena Anis seperti PKB PKS Nasdem itu kan mereka mau bersatu di Kim bukan karena tidak suka Anis tapi karena mereka punya kepentingan yang lain mereka diminta untuk tidak mencalonkan Anis kalau mereka tetap menjadi bagian dari Kim dikasih jatah menteri jadi bagian koalisi jadi di kubu Pramrano ini menurut saya ada seperti semangat perlawanan itulah yang menyatukan mereka walaupun tampak seperti berasal dari pihak-pihak yang tampaknya bertentangan seperti anak abah sama ahoker kan gak mungkin kan biasanya kan kita gak begitu tapi mereka disatukan oleh common enemy tadi nah di kubu Ridho gak ada common enemy nya karena common enemy nya udah gak ada lagi kan Anis cuman Anis kan gak nyalon bukan common enemy lagi gitu di sisi lain para pemilih Anis yang masih bertahan di Ridho masih bisa dipengaruhi oleh Anis kan gitu jadi itu faktornya banyak ya iya kalau mau diringkas ya tentu ada banyak sub-sub faktornya misalnya ada orang cerita soal kan yang berpengaruh itu misalnya ketokohan tadi kita udah bicara ketokohan yang berapa popularitas akseptabilitas masing-masing tokoh juga banyak lalu faktor endorsement Jokowi Anis nah yang menarik juga itu faktor ini bang sosialisasi ternyata Pramrano itu bisa mengimbangi sosialisasi Ridho jadi tidak selamanya calon dari pihak yang katakanlah dari pihak yang betul-betul berkuasa itu selalu unggul logistiknya ya Pramrano bisa mengimbangi tuh dari segi sosialisasi misalnya dari segi pertemuan tatap muka belusukan mereka bisa unggul dari segi sosialisasi media sosial sosialisasi melalui televisi mereka bisa mengimbangi gitu jadi sosialisasi bisa berimbang nah faktor lain misalnya yang bisa disebut Jackmania di survei terakhir LSI jumlah Jackmania itu kira-kira antara 25 sampai 27 persen menolak keras Ridho Ridhoan kami utama sebagai persif kita tanya anda ini simpatisan atau anggota Jackmania ada 27 persen yang ngaku nah kalau kita kecilkan sedikit dengan hitungan margin of error 25 persen 25 persen dari 8,2 juta pemilih Jakarta itu sekitar 2 juta lebih kan wah signifikan nah itu sebagian besar mayoritas milihnya ke Pramrano jadi apa namanya marah dia sama Persib ya iya ya karena memang Ridhoan Kamil sangat identik kan sama Biru Bobotoh ya Bobotoh kan dia ketuanya iya itu jadi ya Boboli buat ya itu salah satu faktor yang bisa pengaruh di tab berjalin berkelindan dengan faktor-faktor yang kita sebut tadi oke terima kasih Buang Jadi luar biasa nih apa yang Anda sampaikan mudah-mudahan ini mencerahkan kita mengedukasi kita mudah-mudahan tidak membuat rumit sekaligus menuntun kita akhirnya kita bisa menemukan jawaban yang jelas dan terang sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak selamat menikmati 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 selamat menikmati